Hai sahabat sehat apa kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan yang sehat ya bertemu lagi dengan saya dokter Priscilla Johana dan di video kali ini saya nggak sendirian loh ada seorang tamu yang seru banget pastinya yuk silahkan masuk ya silahkan memperkenalkan diri Halo nama saya Iksal umur 24 tahun Oke dok jadi saya datang sini tuh ada beberapa pertanyaan karena kan zaman sekarang kayaknya segala macam dibikin elektronik ada e-book buka elektronik terus ada e-money atau bahkan rokok pun sekarang dibikin elektronik atau elektrik gitu ya karena dia bisa di-charge segala macam yang disebut sekarang ada apa istilahnya Vap atau Vapay gitu nah saya ada beberapa pertanyaan tentang itu yang paling penting sih sebenarnya Vapay ini itu bahaya atau enggak sih dibanding rokok konvensional yang ada tembakaunya segala macam cengkeh kayak gitu Oke jadi bahaya atau enggak ya kalau dibandingnya rokok konvensional kayak gitu nah sejauh ini sih sejauh ini nih menurut pendapat para ahli sebenarnya rokok elektrik ini atau Vapay ini lebih aman bila dibandingkan dengan rokok konvensional gitu beberapa penelitian bilang kalau misalnya rokok elektrik ini bisa jadi terapi substitusi untuk misalnya perokok yang bener-bener berat jadi tadinya rokok konvensionalnya berat banget bisa di alihkan ke Vapay rokok elektrik ini gitu nah terus kalau Vapay ini kan ada cairannya dengan berbagai macam rasa nah katanya si cairan ini liquid ini tuh berbahaya karena bisa mengendap di dalam tubuh atau paru-paru itu bener nggak sih dok oke nah sebelum menjawab itu kita perlu tahu dulu nih kandungannya sebenarnya apa aja gitu di rokok elektrik ini kan gitu yang pertama sih kandungannya itu enggak beda jauh sebenarnya sama rokok konvensional gitu gitu ikhsal jadi tetap ada nikotinnya kayak gitu terus ada propilen propilen di ethylnya kayak gitu zat-zat seperti itu terus ada juga gliserinnya kayak gitu nah dimana zat-zat ini kalau misalnya dibakar kuatnya itu bisa menyebabkan yang namanya zat nitrosamin zat-zat ini bisa berpotensi jadi kanker di tubuh kita jadi sebenarnya sama aja resikonya sebenarnya resikonya sama aja nah terus tentang tadi bisa mengendap atau enggak sejauh ini sih menurut yang saya apa beberapa penelitian juga yang pernah saya baca bisa gitu jadi bisa mengendap di paru-paru terus nyebabin yang namanya penyakit pneumonia dan selain itu juga enggak cuma di paru-paru uapnya ini juga bisa berbahaya buat aliran darah kita kayak gitu apalagi kalau misalnya yang sudah pernah punya penyakit jantung sebelumnya kayak gitu resiko-resiko seperti itu nah itu bisa bertambah berat tuh penyakitnya nah terus kan kalau diperhatiin kalau dari rokok elektrik atau Vp ini kadang bukan kadang sih asapnya tuh berlebihan nah untuk si prokopasif ini menghirup asap dari Vp ini sama berbahayanya enggak sih oke atau aman-aman lagi sama berbahayanya bahkan sebenarnya balik lagi WHO bilang ini tuh bisa sampai istilahnya menyebabkan polusi udara gitu dan bahkan kalau misalnya asapnya ini atau uapnya ini bercampur dengan makanan atau minuman terus enggak sengaja nih misalnya di rumah sekeluarga ada anak kecil terus anak kecilnya makan atau minum yang udah terkontaminasi itu bisa loh menyebabkan mati yang kayak gitu jadi sebenarnya ya bahaya 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 mungkin gitu iksal berarti si rokok elektrik ini atau Vp sama aja bisa bikin orang kecanduan iya bisa karena kan ada kandungan nikotinya tadi itu yang bikin canduan nah kalau udah sampai kecanduan cara berhentinya gimana loh cara berhentinya nggak beda jauh sama rokok konvensional gitu yang pertama pasti kasih waktu sama alasan kenapa mau berhenti ngerokok itu udah pasti dong terus yang kedua ya ketika kita tahu udah bahaya sesuatu pasti kita juga berpikir dong kita mau hidup sehat kita mau hidup agak lama agak panjang gitu kan ya kita cari tahu lah gitu bahayanya apa negatifnya apa seperti itu terus tapi kalau memang seperti itu susah butuh hal-hal lain bisa juga coba kayak hipnosis terapi-terapi alternatif hipnoterapi gitu atau akupuntur kayak gitu iya biar lebih relax lah gitu ya seperti itu kalau nggak bisa juga ya silahkan konsultasi ke dokter iya karena biasanya nanti dengan pertimbangan dokter mungkin aja dikasih obat-obat tertentu itu iksal terima kasih dok sil iya sama-sama iksal terima kasih sudah datang iya dan buat kalian satu hal yang ingin saya tambahkan pada akhirnya dari segi medis manapun menurut sisi medis tidak ada yang lebih baik antara rokok konvensional maupun rokok elektrik gitu atau vap atau melakukan dietan vaping ya gitu jadi kalau bisa ya tidak usah melakukan hal itu gitu oke nah dok kalau misalnya masih ada pertanyaan nih seputar baik itu dari vap atau seputar lain masalah kesehatan bisa ditujukan kemana ya oke silahkan download di google playstore cari aplikasi godok oke iya nah disitu tim-tim dokter kami siap untuk menjawab pertanyaan apa pun itu langsung dari dokter tuh langsung dan juga bagi kalian kalau misalnya ada pertanyaan lain yuk silahkan tulis di tolong komentar di bawah ya jangan lupa juga untuk like share dan juga subscribe channel godok indonesia terima kasih sudah menonton video ini salam godok sehat itu muda sampai jumpa selamat menikmati